Intro Aku belum buka suara juga Begitupun sebaliknya keluarga Akang Gitu ya keluarga Akang dalam hal Tiba-tiba ya Dengan Topoki kita sahur berdua dulu ya Jadi kita sahur Kian memanas Kisru rumah tangga Suli dengan Natalia Holzer Sebagai seorang istri Kian memanas hingga akhirnya Sang putri Suli Asip pernikahannya dengan Lina Zubaida Ikut angkat bicara Terkait Hal masalah yang menimpa Suli dan sang istri tersebut Hingga Suli sendiri ketika ditanya oleh awak media Mengenai kondisi rumah tangganya Dengan Natalia Holzer Dengan wajah masam Ayah empat anak itu tak mau bicara Soal apa yang sedang terjadi saat ini Namun Suli pun membenarkan bahwa Memang sedang ada masalah Antara dirinya dengan Natalia Ia pun minta doa Terbaik dari semua orang Untuk pernikahan Keduanya tersebut Intinya gini Keluarga itu Bukan konsumsi publik Jadi saya gak bisa ngomong Apa-apa Tentang hal ini Apapun yang terjadi Doakan Yang terbaik Yang sudah Mencoba Untuk memperbaiki diri Ujar Suli Soal postingan Natalia Holzer Menangis Insta story Suli Tak mau menangkapi Ia pun tidak tahu Alasan kenapa istrinya Sampai curhat di medsos Kan saya gak posting Kenapa Tanya ke saya Tanya ke yang posting Ujar Suli Suli pun tidak tahu Apakah benar istrinya Pergi meninggalkan rumah Ketika ditanya awak media Ia bertanya dulu Ke sopirnya Yang membenarkan Natali Tidak ada di rumah Yang gak ada Yang gak ada tahu Ya Saya lagi ada di Bandung Ketika dia tidak ada Ya Suli hanya Membahas satu hal Yaitu mengenai Kabar perselingkuhan Dengan seseorang Yang dituduhkan Oleh Berbagai pihak Yang menuruskan Bahwa Pesan yang kini Beredal Adalah DM lama Saya mau klarifikasi Saat ini Ada yang bisa Saya seringku Ada yang Salah satu model Memang benar Saya kenal dia Tapi itu Ngobrol Agustus 2019 Akhirnya pun Putri Delena Putri Suli Angkat bicara Terkait hal tersebut Yang mengungkapkan Beberapa orang berpikir Bahwa kebenaran Dapat disembunyikan Dengan penutup Dan hiasan kecil Namun seiring berjalannya Waktu Apa yang benar terungkap Dan apa yang Palsu Memudar Benarkah hal tersebut Ditujukan Untuk Natalie Halzer Ya Kita semua pada Bertanya-tanya Tetapi Apapun yang Mereka lakukan Semoga itu Demi kebaikan Perjalanan Dan kisah cinta Perjalanan hidup Mereka berdua Banyak aja Langit Jadi jangan terlalu Didetarkan Lupa like Comment Subscribe Terima kasih telah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax